Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, pada malam hari ini saya akan melakukan sesuatu bersama Om Janim Betul Tapi sebenarnya misi saya itu begini, itu sebenarnya memang sudah dipenyalahkan ya Karena tujuan saya kesini sama Om Janim itu untuk menyusul Mr. Ek yang sudah Dan saya juga tidak tahu kenapa saya disuruh menyusul ke sini bersama Om Janim Karena Mr. Ek hanya menguapari lewat telepon saja Katanya sih, Mas Hefi segera menyusul ke sini ya Saya butuh bantuan bersama Om Janim seperti itu teman-teman Makanya saya bergegas bersama Om Janim untuk kesini mencari Mr. Ek Betul, sebenarnya kita naik motor Mas Hefi ya Cuman belum mau nyampe, bebannya bocor Maksudnya tadi ya Maksudnya ditinggal Harusnya sudah Dari tadi ya Sudah satu jam yang lalu kita sudah sampai sini Tapi karena motornya bocor Ya sudah bocor, tidak ada ojek Harusnya menjadi membawa yang W2R itu Bawanya yang motor pitung ya Om Iya motornya jaman dulu itu Anda 70 Ya Mas Hefi Banyak tapi bawanya yang motor pitung Kita langsung cobanya mencari Mr. Ek ya Takutnya Ini Memang Mr. Ek lagi membutuhkan kita Mas Hefi Ya udah Ayo Mas Indra Bismillah Alhamdulillah Miss Mr. Mr. Ek Sebelah mana Mr. Ek Dari Coba tuh ada cahaya mungkin Mas Hefi Loh Apa itu Oh di sebelah sana Oh di sebelah sana Mas Hefi Ayo Mas Hefi Coba 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 Terliakan Mr. Ek gitu Astagfirullah Ada apalagi Mr. Ek itu Mas Hefi Astagfirullah Mis Apa Mr. Ek itu Kenapa mas Indra Astaga Astaga Misa Masih disitu tetap gila Allah 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 Astaghfirullah Allah 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 whatever kubalat sekali ya astagfirullahaladzim Allah 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 Allahu akbar Allahu akbar Astagfirullahaladzim Tentukan energi di sini Jangan sampai Terpendam Astagfirullahaladzim Allah Jangan sampai Jangan sampai Astagfirullahaladzim 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 Atau yang sudah mengambil pendam separuh badan Sampai sekali om dari tadi saya menahan sendiri Saya mendapatkan pendam selama Saya trauma kalau sampai seperti dulu itu Lagi terjadi seperti ini Dari orang tinggi disini Tanya Sumpah Sumpah potong seperti ini Ini hanya 2 orang Yang lain sudah gulang karena sudah selesai Jadi tadinya pemuda ini berwarna putih juga Terus karena sudah terputih berwarna hitam Mereka semua pergi Itu juga yang terputih bersalah Iya, betul Dan ini kau yang beredar Ini punya istri Istrinya namanya Pani Angelita Dan istrinya itu dia tahu katanya berkelingkuh dengan dia Dia lahir Tidak mau mengakuinya dan dia tidak mau dia dijadikan kemahli atau sama anak tersebut Akhirnya membuat depo di desanya dia Dan akhirnya jalan satu-satunya seperti ini Dan karena ini Tidak harus nanti ya Tuk, masih loh masih Ini harusnya sudah mengaku ini Tidak mau menerima hukuman di akhirat Gimana? Masih mau menerima hukuman di akhirat? Enggak, saya menyesal Ini baru di alam dunia Apalagi di akhirat nanti kamu Jadi benar, kamu ngaku Kamu yang menghamil istrinya Iya Gak apa-apa, saya dihukum Menyesal memang belakangan Mas Ipi, kalau menyesal itu belakangan memang Jarang yang menyesal pertama kali Ini kelihatannya Mas itu masih menyimpan rasa marah ya Dia lihat jerawat-jerawat mukanya Memangnya istrinya di ini Iya Siapa coba, coba istrinya om cari Di enak-enak sama mas Parah ya Makanya Coba istrinya masih di enak-enak sama mukanya Marah enggak? Master Yaudah Yang dilakukan dia itu seperti ini Ini juga Si wanitanya Lalu ini ya Laif menurut saya Iya Dia punya suami masih mau sama laki-laki lain Astagfirullahaladzim Kalau menurut saya ya Ya mas ya Laki-laki wanita seperti itu Tidak pantas untuk kamu Ya Kamu boleh kok Itu semua hak kamu Kamu boleh mencarikan dia Dan kamu berhak untuk menghukum dia Iya Astagfirullahaladzim Apakah hukuman dia hanya seperti itu? Enggak Ini harus hukum Kalau dia diteruskan suma pocong Ya berakhir ya Nyawanya hilang Dia terpendam Terus dia mendapatkan hukuman di Akhirat Nah karena di akhirat itu lebih kejam Ya Paling dia ini hukuman di dunia Dalam jalan-jalan yang ada Itu Iya Saya yakin hukuman di akhirat itu lebih berat Atau mau dihukum di akhirat itu Atau tetap Bukan dihukum di sini Bahkan di sejarah suma hidup pun lebih ringan Dibandingkan dengan Iya Betul Iya Akhirat Astagfirullahaladzim Mas Mas Udah tahu istri orang Mas 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 Ayanya Semoga Kamu 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 Risikonya kamu itu Iya Jadi Asal Om Janim tahu ya Kalau Si Fani Encelita itu Itu adalah Dulunya itu pernah Berhubungan sebelum menikah Ataupun Mantan kekasihnya dia Oh Seperti itu Dan sekarang kembali lagi dengan dia Iya Iya Tapi Tanpa mencerahkan suaminya Hmm Ini kasihan suaminya Astagfirullahaladzim 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 Kenapa Mas Ada apa Mas Indra Ada apa Burung hantu itu tadi terbang Gimana Mas Apa yang Mas akan lakukan sama Gini Atau mengambil ini Mas Astagfirullahaladzim Kasian sekali Ini sepertinya Jadi Saya tidak akan melakukan apa Kenapa Kenapa Apakah kamu mengikhlaskan semua itu Iya Kamu dengar tuh Beliau sudah Sangat ini Hatinya Tapi kamu Enggak Kalau saya Boleh memberikan instruksi ke kamu Iya Berikan dia hukum Hmm Proses secara hukum Iya Harusnya seperti itu Mas Biar dia itu kapok Dia ada di penjoro Enak amat Dibiarin aja Saya sendiri yang bukan Apapanya Mas Saya merasa Gimana hatinya gitu Keram ya Om ya Keram Iya Biarkan dia menerima hukuman yang pantas Memukul Kasian Boleh Ini masih apa namanya Menteri Ini Iya Pasto nih Menteri Kalau ini Ini Lentot Mas 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 Yang mana Nama kamu Ini Jeffrey Oh Jeffrey Nama Jeffrey Itu udah Pasal Lu Om Misar Tapi memang Kebanyakan Yang namanya Jeffrey Itu memang Perbuatannya Itu Enggak baik Iya Soalnya Namanya itu Berat Iya Emang Yang saya dengar Dengar Seperti itu Astagfirullah Tapi Keliatannya Dia itu Masih muda Kamu Jangan Dikhlaskan Iya Mas Berikan Dia hukuman Kamu Sakit hati Kan Lampiaskan Sakit hati Kamu Beri dia hukuman Iya 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 Apa Diam aja Kamu Hei Kamu Yang Berleburan Nangis Kamu Stop Kamu Minta maaf Ke dia Minta maaf Minta maaf Sekarang Tapi saya masih Terpendam Berusaha sendiri Saya itu Bantu kamu Supaya kamu Tidak terpendam Semuanya Berusaha Kalau mau saya hidup Kalian Stop Tolong Masih Mentang-mentang Masih Kamu Ganteng Kayak gitu Ya Iya Emang sih Dia Ganteng Seenaknya Jeffrey Jeffrey Sayang Kelakuan Lalu setelah Kejadian ini Semua Bagaimana Dengan nasib Anak Dari siri kamu Mas Tony Mas Tony untuk apa yang ada di dalam hati Mas Tonik keluarkan sekarang ya stop, terima kasih iya, Mas Tonik yang sabar iya, Mas Tonik yang sabar gue meranget doang kamu terima kasih ini mau hukum dipancung di ini enggak sebanding bahkan kalau ditakut kayak gini aja gak sebanding anak-an dia iya gimana Ton? seharusnya biasanya kalau kejadian seberni si ini, si Jeffrey itu udah diarak bukil keliling kampung gimana Ton? Mas Ton mau diarak Ton? gimana? Mas Tonik mau diapain dia, si Jeffrey? ini enggak, jangan enggak usah ini langsung proses untuk politik aja itu lebih baik iya, itu lebih baik iya rieben om saya yuk yuk mas Tonik juga ini jangan di sini terus saya bantu bangun om jani mikut om buat saksi om nanti om ayo ayo udah nggak apa-apa ya ya angkat aja itu kainnya nggak apa-apa ya kayaknya ini lagi